Intro Oke jumpa lagi dengan Dua Renas ya di video kali ini Mau ngebahas tentang update yang lagi berlangsung di game kesayangan kita yaitu Seven Knight 2 Saat video ini dibuat ini lagi ada maintenance ya sampai nanti jam setengah 3 siang Dan kompensasinya seperti biasa ada apa aja di update kali ini Yang pertama ada hero legend baru yaitu Serena ya ini bisa dilihat disini Ini dia healer ya support Support dan ya ini hero yang berguna banget buat raid Buat ya pokoknya buat pvi lah karena ya ini skillnya kalian bisa baca sendiri Gue gak usah bahas ya ini udah banyak youtuber juga yang bahas Jadi gak tau kalian bisa baca juga disinilah kalian pada pinter-pinter lah ya Udah pada bisa baca ya Yaudah lanjut ada apa aja disini yang setelah hero yaitu ada legendary plus equipment Ya ini ada equipment baru legendary plus ini equipment yang kalau dipak yang berguna untuk Semua role hero gitu jadi ya ini ya ini basic atributnya basic atributnya tuh ada defense terus ada ignore def resistant ada deal damage increase gitu ya ini Ini nih ya kalau ini cuma ada satu ya cuma ada satu di armor doang nih kayaknya sih ya Nih kalau kita baca cuma armor doang Radian body armor jadi buat badan doang ya Ini kalau dipakai ini cuma perlu satu set sih Nah cuman bingungnya gimana ya kalau cuma satu set itu kan berarti lebih enak lebih enak ya Dua dua plus satu gitu jadi dapet dapet efek kalau tiga satu satu kan gak dapet efek ya Equip paham ya ini yang gue maksud ini kita set equip kan ada lima gitu ya ada helm armor sepatu sarung tangan gitu ya sama weapon Nah itu kalau kombinasinya kalau ini kan cuma satu nih kalau misalkan kita pakai ini kombinasinya cuma satu Nah paling enak dua dua satu karena kalau dua itu kan kita dapet bonus set gitu ya Terus kalau dua lagi dapet bonus set sama ini dapet bonus set lagi Kalau tiga yang satunya harus paling palu aming sih paling yang bisa ya atau palu aming eh sorry equip aming dua ini satu Atau dua seduanya lagi tergantung gitu ya tergantung dipakai dimana paling gitu sih Nah ini dia uniknya ya untuk masing-masing masing-masing role hero itu dia efeknya beda-beda Kalau DPS dapet crit damage 30% kalau range skill damage 25% Kalau dipakai tank mengurangi damage yang diterima 10% universal hero ningkatin debuff duration 20% Kalau disupport status efek resistant 20% ya itu ya Lalu nah ini buat kodex ya di kodex di kodex ada equipment Gue pikir tadinya itu kayak bahannya itu kayak Skytria gitu Ternyata enggak dia bisa didapet dari gacha ya yang ini yang aduh kemarin di jebak event ya Apa tiket equip gue habis di jebak di event kemarin ya sayang sekali sih Ya mungkin masih ada sih dikit-dikit cuman nanti ada katanya ada rate up summon ya Cuman nggak tahu nih kapan ya apakah saat ini juga ya mudah-mudahan sih saat ini Eh jangan deh lagi habis tiketnya ya tiketnya lagi habis minggu depan lah minggu depan Oke dia bisa didapat dari gacha tadi ya udah ya bisa dapat dari equipment true equipment normal and rate up summon tuh with legendary plus selected rate up summon ah legendary plus selected summon temen ini yang mana ya yang biasa banner yang tiap minggu rolnya ganti ke atau yang mana ya gua enggak tahu deh nantilah kita lihat habis update terus ini ada freefield exploration ini yang artinya masuk ke field exploration tapi enggak pakai map cuman hadiahnya pasti pasti lebih jelek sih seharusnya Ayo kita baca aja ya terus dia bisa bisa offline juga nih 10 10 jam seperti biasa Oh dapet dapet event ya biar ya kita tahu ya event field exploration nah ini bisa dapet juga terus ada dapet box Casper juga lumayan baik lah lumayan baik buat kita yang kehabisan map ya dapet komponen from lootbox free at at cuman satu ya cuman satu ya jadi enggak kayaknya enggak ada kalau yang di kalau kita di hell yang pakai map biasa kan bisa dapet bisa dapet lebih dari satu ya kalau ini cuman satu dan isinya lumayan ada crafting material ada real crafting material ada legendary 1 sampai dengan 7 terus ada yang penting ada tiket juga ya update dungeon tiket ada terus ada rate entry ya ada tiket lah intinya ya Celestial Tower ada tiket terus ada elixir rune batu putih ya ini kamen tuh batu putih atau batu hijau yang lupa gua namanya kamennya ada enhancement Scroll juga terus ini CP yang diperlukan buat ah sorry waktu yang diperlukan berdasarkan menyelesaikan ya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan field exploration berdasarkan CP nah terus ini ada ya tadi Celestial Tower 20 sampai 30 floor sampai 30 ya terus myself trial ini juga baru kita nggak tahu mudah-mudahan gampang juga kayak kemarin jadi kita bisa langsung nge-fuse eh beli ya beli jewel legendary plus nah lumayan ya kalau emang bisa mudah-mudahan gampang ya terus ini ada legendary plus pet balance change nah ini pet diwit di di reward lah sebenarnya kita dibuat semua lainnya lah ini yang pertama Richel yang tadinya itu oleh skill cooldown 30% selama 5 detik yang skill aktif duanya ini di kris skill cooldown setiap saat sesatu 1 detik setiap dua kali serangan dua kali attack gitu ya selama 20 second and removable jadi satu detik setiap dua kali serangan kan ya ya harusnya diriwok sih harusnya jadi lebih bagus ya tapi gua nggak tahu nih belum nggak punya pakai belum pernah pakai pet Richel sebenarnya yang yang bisa komen ya yang punya pet Richel yang sebelum diriwok sama sesudah diriwok nanti ya tapi apa sih harusnya lebih bagus lah ya kalau attack speed terlalu kenceng seharusnya jadi lebih bagus sih hari ini kan 30% jadi cuman nyepetin waktu maka skill cooldownnya 30% ya kalau ini terus-terusan sih terus-terusan ya selama 20 detik gitu terus yang skill pasifnya ini apa nih beda ini sama ini kan sama semua increase damage delt nih sama decrease skill cooldown sama berarti yang bawahnya aja ya when disable remove di buff kalau ini when disable remove di buff and decrease skill cooldown Oh ditambahin ya ditambahin remove skill cooldown eh decrease skill cooldown 10 detik Oke rumah ini berarti Richel ini pet yang punya ini ya pet skill cooldown lah sebenarnya gitu ya lebih tepatnya Richel ini jadi pet skill cooldown gitu nah ini ini sudah gua bahas yang Rudy yang waktu ngintip-ngintip update Korea waktu itu udah pernah gua bahas sih cuman pasti kalian lupa lah gua sendiri aja lupa increase skill gates 30% ini berubah total ya ini dia shield ya ngasih shield ke semua elai selama 120 second tapi nggak bisa di remove banyak kerennya dia nggak bisa di remove ya terus meningkatin def juga buat elai 25% selama 15 detik ini nggak bisa di remove juga ya ini pet tanker lah sebenarnya ya kalau dia ya Oke yang berikutnya ya pasifnya tadinya di buff duration 30% jadi 45% nih ya Wow gede banget ya jadi gede banget ya jadi di buff jadi cepet hilang intinya gitu ya tetap speed yang tadinya cuma 19,5% ini naik jadi 29% ignore def efisiensi dihapus diganti jadi ketika elai 40% become immortal Oh ini hadiah kayak cincin ya apa aksesoris plus immortal ya aksesoris legend plus immortal lah inilah jadi kayak ngegantiin itu ya jadi lumayan lah nggak perlu pakai imo lah kalau pakai pet Rudy plus gue yakin lah kalian semua pada punya lah pet legend plus begini mah udah dibagi-bagi gratis soalnya ya udah pada punya soalnya Aduh kecuali gua Lord of Destruction Evan Evan di revamp juga ini yang tadinya ini sama kayak Rue ya kayak Rue ya kayak Rue persis sama kayak Rue ini persis sama kayak Rue terus yang ini di buff duration jadi 45 decrease damage receive sama increase critical damage 45% ini sama kenapa ditulis deh decrease damage receive decrease damage receive sama ya terus ini diganti ya diganti critical damage 45% sama ini chancenya 20% kalau ini 50% buat removing target buff wah ini buat nyopotin buff lawan nih nyopotin buff lawan tapi yang bisa di remove ya kalau yang unremovable percuma sih ya lumayan lah ini jadi lumayan bagus lah dapat crit damage ya satu lagi ya tadinya kan dia cuman ya ini mah pet defense lah gitu cuman pet defense lah ini sekarang bisa jadi pet attack naik crit damage 45% lumayan ya terus bisa ya ini nyopotin buff ini ya tetep ada ini ya tetep ada buat defense nya tetep ada sih debuff duration sama ngurangin debuff duration sama ngurangin damage yang diterima ya lumayan tuh ini aceng plus weh aceng plus increase all less attack 20% selama 30 detik ini nggak ada ya Oh ini 15% jadi 20% gitu naik 5% lalu ultimate skill gates nya 15% apa skill use for tiga Oh ya ini lebih enak ini dong ya kan skill kita kalau ada tiga skill kalau ini dipakai di awal itu misalkan kan ada tiga skill tiga skill kalau keluar semua atau kalau yang bisa skill yang di reload kaya rin kaya teo gitu kan bisa di bisa berkali-kali itu skillnya bisa cepet banget ya ulti gates nya bisa langsung full sih keren juga sih ini sih keren juga ini pet ini ya namanya pet legend plus sih keren semua ya lalu ini increase hit of dps and universal type kalau ini tadinya nggak ada ya ini 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 baru-baru ini berarti ditambah ya akurasi lah hit itu akurasi ya 15% dps sama universal terus when disable remove debuff and become immune terdibuff selama enam detik nah ini dia petnya cireng nih koset nih wah all allies become immune ini sama ditambahin all allies skill damage by 20% Wow selama 15 detik anti movable ya ini ya cocok sih buat buat dps ya buat damage dealer lah semua dps dealer lah mau ranger yang mau dps kayak mau siapapun kek keren sih skill damage 20% ya kan skill tuh damage nya kenapa ini angkanya kecil gitu karena skill itu pada dasarnya damage nya udah gede jadi kalau dilebihin dari ini terlalu imba banget nanti terus ini AOE damage 40% wah ini sih ya buat hero hero AOE lagi ya aduh gimana nih lalu abis itu when hero nah ini yang tadinya rasis buat ranger doang nah ini yang bagus nih ini yang gua suka nih tadinya rasis ya buat ranger doang ya ini ya buat range hero nah sekarang bisa buat semuanya nggak ditulis lagi ya nggak ditulis range ya ini berarti buat semua hero bisa if the hero become immortal is universal or range oh masih tetep ada bonus tambahan lah tapi tetep membaik lah jauh membaik dibanding ini ya ini kan range hero doang udah abis itu ya selesai ya terus oh enggak 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 decrease skill cooldown 20 second ini tapi nggak ada sih oh diganti sih diganti sih diganti diganti ya cuman ini immortalnya cuma 6 detik loh jadi turun ya ini 8 detik kalau kemarin ranger ini jadi turun jadi 6 detik terus nah tetep ada sih tetep ada rasis rasisnya dikit lah universal sama range dapet langsung ulti mantap dong langsung ulti sayangnya nggak dps ya aduh universal sama ranger doang tapi tetep berarti ya buat bombardment juga sih nggak yang nggak yang jadi pet yang bisa dipakai di mana-mana ya tetep tetep sebenarnya bisa ya kayak gua gitu ya pakai di ya karena lawannya bukan pet legend plus tapi kalau kalian bersaing bersama pet sesama pet legend plus ya harus pakai pet yang bener-bener proper buat tim kita ya tim kita menyesuaikan dengan pet kita atau sebaliknya gitu terus ini ada pet ming pet ming ini ultimate skill get nya aktifnya ya cuman 10% tadinya jadi 30% lalu nah ini ya decrease ultimate skill get 6% up setiap basic attack ya pasifnya kan ini dirubah jadi bisa aduh gila ini bisa AOE loh bisa AOE di 2 meter ya range 2 meter waduh ini sih biar kalau lagi ngumpul sih kena semua sih udah jelas kena semua ya kena semua ini rendet target by 5% effort nah kalau lagi ngumpul tak gitu sekilirnya 2 meter kena semua target 5% Oh tapi dikurangin sih get nya yang tadi 6% jadi cuman 5% terus ditambahin lagi attack dan defense 5% meningkat selama 10 detik ketika menggunakan ultimate skill Oh jadi kalau pakai ultimate skill naik attack sama defense 5% selama 10 detik nah cooldown nya setiap 60 detik nah ini pet yang lagi imbah nih ya saat ini rin gua dirubah jadi apalagi nih all allies status efek akurasi dirubah jadi attack speed 22% waduh selama 15 detik plus recover HP 20% setiap 2 detik 7 kali ya setiap 2 detik 7 kali berarti selama 14 detik dia nge recover cover 20% kali 7 mantap gila ini serem banget ya serem banget sih dibanding akurasi ya tapi ya akurasi sih juga bagus ya akurasi juga bagus cuman ini lebih lebih bagus ya Tech speed sih lebih kencang ya Tech speed lebih kencang terus ada bisa ngeheal juga Wow gila-gila terus ini increase debug duration naik 5% terus ini status efek akurasi ditambahin ya kalau ini ya status efek akurasi jad nambah Oh gila berarti ininya skill aktif 2 nya dijadiin pasif ya toal berarti tadi gua salah ngomong berarti berarti salah ngomong ya wikir ini diganti gitu kan jadi kalau ini enggak berarti ini bener-bener ditambah ini dipindah jadi pasif Wah gila jadi kalau tadinya cuma 50 detik nih ya setelah dipakai kalau sekarang jadi permanen waktu tambah imba ini petrin ini jadi sih tambah imba ini gila-gila gila-gila when and lay skill reset skill cooldown of all non-support hero ah jadi kalau ada satu temen kita yang kebunuh skill cooldown langsung di reset semua ya ke Hero yang bukan support tapi ya kalau support nggak dapet tapi ya tetap lumayan terus ultimate skill gc5 Oh ini sih pet imba banget sini ngerin sih ini diri fan tambah imba sih serius tuh serius ini tambah imba banget nih style gitu kan nah staf mah staf mah masih bisa ketahuan sama ini kan staf masih bisa ketahuan sama aceng gitu ini sih lebih imba sih gila loh reset skill cooldown bisa nge-skill lagi ya reset skill kuang gila sih ini sih nge-skill lagi semuanya semua skill bisa dipakai gitu ya terus abis itu ultimate gets 50% udah pasti ulti juga sih ya kan kalau misalkan ulti get selasih nol nih terus lu pakai ini semua tetap tekan naik 50% terus puteran satu puteran skill udah pasti ulti juga sih gila ya asal lagi nggak kena CC nggak kena nggak kena musuhnya nggak lagi pakai 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 immortal atau pakai apa lagi pakai mirip gitu ya masuk semua sih Wah serem sih ini sih gila sih terus ada mastery 170 ruby kita sudah habis buat gacha kena aceng ini 155 ini yang di arena ya nih bagus hit rate universal rendy PS terus tanknya dapat kifat 10% di fashion 10% terus yang 160 ini di guild trade will trade buat gua nih ketemu 10% sama combo dm15 persen ini bakal naikin skor will trade banyak ya kalau ini di semua ya di semua tempat ini enggak enggak ditulis 165 alive debuff duration jadi naikin debuff duration yang ada di musuh 10% terus mengurangi deh debuff duration yang ada di kita mantap rubinya banyak ini udah 33.000 udah 35.000 nih kayaknya nih ya tiga ini ya tambah ini lagi ini di guild war kalau ini ya ignore def efisiensi sama ignore def resistance 10% ini atas bawah ya ini untuk mastery atasnya ini masih di bawahnya gitu ya sorry tadi gua belum jelasin gitu ya rubinya masalah nah ini nih ini gue nyesel juga nih ini ya ini sekarang tuh universal soulstone legendary plus itu bisa bisa di ini ya bisa di bisa dibeli gitu ya bisa di di crafting lah bisa di crafting bahannya legendary soulstone 40 ini ya universal soulstone set kali 100 berarti sebenarnya sih cuman bisa beli satu ya ternyata ya enggak enggak lah enggak lah enggak yang spesial-spesial banget ini tuh jadi bisa beli agent plus gitu ya dan satu ya satu siap dengan ngorbanin 40 ya kemarin sih gue udah view semua sih views yang legend gua yang hero legend yang udah 60 dulu kan bisa itu udah gua view semua sih abis-abisan sih udah nggak nyaris nggak ada sih dan ini lima ya jadi kita bisa dapet lima tapi ini kok pilihan ya kayaknya ya hero nya pilihan juga ini cuma ada Theo terus Kyle terus ini siapa lagi nih Bold nih platin sama klemit ini gua nggak tahu nih ini kenapa cuman ada 35 ataukah nanti diganti-ganti atau gimana gue juga masih belum paham sih ya ini sih sebenarnya sih lebih ke ini sih gimana ya kalau menurut gue gue sendiri sih juga bingung Apakah strateginya ya Apakah kalian cuma naik mentokin legend legend hero range DPS sama tank sisanya universal sama itu kalian abaikan atau nunggu 60 semuanya baru sisanya dipakai ya gitu baru sisanya dipakai kesini ya gua sih masih belum tahu sih masih belum paham bukan kapasitas gua sih ngasih ngasih saran ini ya cuman kalau Sultan sih udah jelas ya biasa hero legendnya juga udah puluh semua gitu dalam puluh semua biasanya mereka juga jadi pasti akan hajar kesini ya buat ya lumayan lah ngap-ngap dikit ya cuman takutnya Sultan hero legend plusnya udah 60 aku semua juga kali jadi ini buat siapa dong terus ini ada tech match regular session conversion tech match Oh jadi nggak nanti regular season nanti hadiahnya sama gitu ya sekarang itu belum regular ya ternyata ya masih ini ya masih biasa ya nanti mungkin yang ya itu free for all udah bener-bener pakai tiga tim terus enggak ada band gitu ya bisa semua bisa semua pakai terus ini ada general shop reward ini ditambah doang nih jadi 20 ya per minggu buat ya nah ini buat yang kalian yang kekurangan nih kekurangan essence nih ya udah yang kekurangan essence nih boleh nih jadi 20 nih siapin gold aja yang banyak tapi ya siapin gold yang banyak tuh ini tambahan ya nih destruction action kali satu ini yang yang paling yang merah kali kalau kemarin kan kita cuman bisa beli bisa beli kuning deh bisa beli kuning bisa beli sampai yang biru doang nih kayaknya bisa beli sampai yang merah sih buat yang kekurangan tapi siapin kan gua yang banyak terus legendary crafting material legendary crafting material nih berarti kayak bahan-bahan itu ya gigantus varion gitu-gitu ya bisa beli salah satu juta harganya terus ini apalagi out of the little devil equipment selection ticket Oh ini kan emang udah bisa eh Oh enggak ya enggak 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 ini ini baru ini ini baru loh 150.000 gold coin waduh enggak tahu nih koin gold gua udah berapa ya terus greater map sekarang bisa dibeli ya bisa dibeli nih dua per minggu 100 ini baru semua kan trace of memory destruction sehat ini apa udah ada Google nggak merhatiin destruction ini gua nggak merhatiin sih kayaknya baru sih ini sih ansil crafting material juga bisa di ini baru sih baru ini belum ada kalau ini ya ansil aksesoris itu yang yang aceng koset sama Evan ya ya kan crafting material selection Oh ini berarti tetap beli semua sih Aduh ini pakai honor koin sih ya honor koin masih oke lah menurut masih sisa sih shield aksesoris selection tiket honor koin 500 ini shield aksesoris shield itu udah kebuka apa yang Oh yang masih kebelum belum kebuka ya kalau suit ya ya silto masih belum kebuka Iya kan dah nggak tahu deh lupa gua nama-namanya nih ansil itu yang udah kebuka ya ya nggak tahu lah nggak tahu nggak tahu yang yang masih bahan mentah banget gitu apa yang udah ah nanti lihat aja lah pas udah inilah nih friendship point ditambahin Oh yang satu per daya di 10 per minggu Oh nah inilah buat yang kekurangan-kekurangan essence nih tapi mendingan dari sini aja sih ini kayaknya buat tiket sama buat map aja ya mendingan ya kalau friend friendship point gitu ya udah apalagi ya event ini ada event baru legendary hero Oh nih yang event Serena ya Serena kan kita dikasih gratis ya pasti nyesain nyesain misi kali atau cuma login doang ada legendary plus aksesoris semoga selector legendary jiwa nih nggak apa-apalah kalau ini summon juga apa-apain virus reward Oke check-in event dan segala macam terus ini kot apa outfit ya tiket seribu wih di Serena bisa jadi waibu Serena nih cakep nih terus ini Serena juga ya Serena ada dua langsung kalau ini event Oh ini enggak even ini ini pek ini beli ya belanja itu terus ini Ruby Serena Serena juga yang pakai Ruby Terus ini ada Ruri ada event ya event nggak tahu nih dapatnya berbayar atau enggak terus ini border sama ini ya Avatar udah itu doang yang baru Oke kalau gitu sambil menunggu update lah yang masih yang mantap sih ya itu ya pet ya pet pet jadi tambah imba pet legend plus jadi tambah imba terutama si rin tadi ya tambah imba banget itu patron gila terus ya pet Jeff nasibnya gimana ya pet Jeff sih jadi ya pet yang biasa aja sih setelah ini di rework semua ya jadi udah nggak minat Jeff lagi ya ya untunglah kemarin dapetnya bukan Jeff gitu ya tetap masih tetap bagus lah tetap lah Jeff masih tetap bagus namanya pet legend plus ya kalau diadu sama pet legend Maya tetap pasti lebih bagus lah intinya gitu aja sih apapun petnya ya udah sama itu lah pusing tubik Mastery keluar enggak ada enggak ada ini lagi enggak ada amunisi buat nge-up yaudahlah pelan-pelan aceng belum 60 lagi enak eh belum 50 lagi kalian yang acengnya udah 50 sih wah udah enak banget ya udah bisa focus Mastery sih aduh gua sih masih jauh lah kacau lah namanya juga apa namanya anak tiri netmarble yaudahlah kalau gitu gua pamit unduri dulu terima kasih udah nonton see you next video bye-bye Sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya supaya kami semangat membuat konten-konten baru silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua Hai